Hi guys, welcome back to my video, this is Dedy Gaming, and you're watching me on youtube. Oh, isi video kalian yang mencoba untuk main getrich lagi ya. Sebelum video guys, gue akan coba untuk ke gameplay dari si ini nih, S Plus Retrading Hood. Gue mau buat video gameplay dia tuh karena beberapa dari kalian tuh ada yang request guys. Dan si S Plus Retrading Hood ini juga akan termasuk kartu lama ya, jadi kita akan coba lihat apakah masih kepake nih di getrich saat ini, si S Plus Retrading Hood. Tapi dia itu termasuk kartu andalan gue juga sih guys, pas pertama kali rilis tuh dia kayak kartu tergege, soalnya tuh ability-nya enak banget, kayak buat lemak mulu. Oke, sebelum gue gameplay, gue akan jelasin dulu ya ke kalian untuk skill dia bagaimana. Untuk skill pertama dia itu ada saat buat 1 atau lebih bangunan, dia tuh 20% bangun lemak di semua area kudilain yang sama ya. Untuk skill dia itu yang pertama ada saat buat 1 atau lebih bangunan, 20% itu dia bangun lemak di semua area kudilain yang sama. Oke, berarti ini kayak ability dari Pendant Newton Plain ya. Dan skill kedua dia itu ada saat buat 3 bangunan itu dia 33%, pindah ke start ada kesempatannya itu tambah 8% gaji juga. Berarti ini kayak ability dari Pendant Super Drawing Equipment ya, kalau nggak salah. Oke, dan di awal-awal gue akan coba gameplay dia itu, itu ya, main compilation guys, kira-kira ada kayak gini. Yang pertama gue pake Legendary Helmet, dia itu ada UA 26% double. Kedua itu gue pake Stark Black Hole Engine, dan ketiga itu gue pake Meo Angel. Keempat itu gue pake Teleport Invitation ya. Di sini mungkin langsung aja kita akan coba masuk ke gameplaynya. Oh guys, di gameplay awal ini gue kan coba untuk mainnya di Ice Cap ya. Kita dapet lawannya si White Morgana ini. Jalan kedua dan, oh my god, sudah sudah pendannya. Dia kayaknya pengen main Bakru Victory. Oke, kita alatnya dia mau kemana. Dia dapet 10 dan, ngebuat 3 bangunan guys. Tapi nggak itu ya, nggak aktif untuk draw-nya. Dia dapet 6 dan, oke pasti jadi lemak. Tuh kan, aktif untuk remote Magnetic Robotnya. Dia naruh Black Hole disitu. Kita akan coba ke mana ya? Keempat dulu deh guys. Dapetnya melenam, no problem. Kita akan buat 3 bangunan mungkin. Nice banget, skillnya aktif. Dan kita jadikan lemak aja guys, langsung. Kita naruh Black Hole kan ya? Di lemak dia pastinya. Keempat. Come on, kalau bisa. Nice banget. Empatnya double. Kita akan coba... Buat 3 bangunan lagi deh. Di sini aja, tapi ini yang dibekuin. Oke, aktif lagi guys. Ternyata enak juga ya. Efek drawing yang dari skill-nya ini. Ke start-nya saat buat 3 bangunan. Aktif terus. Kita akan coba buat di situ lagi. Dan kita akan coba aktifin pendant itu ya. Yang double 3 kali ke area lain. Oke, bakal aktif. Nice banget, kita pindahnya ke sini. Dan kita coba buatnya 2 bangunan aja deh ya. Takutnya nggak aktif. Oke, aktif nih untuk skill-nya dia. Nice banget. Berarti skill-nya si Retreat Demot ini kayaknya... Masih lumayan enak ya. Dia dapet 12. Dan... Mili area yang dibangun di situ. Oke. Dan dia dapet 11 guys. Berarti kita nggak bisa ngelain ya di sini. No problem. Berapa nih? 2, come on. Nice banget. Lagi enak juga untuk dice control gue. Sekarang ke... 12, come on. Kalau nggak double. Oke, dapet. Sekarang kita akan coba ke... Mana ya? Ngebut lagi deh. Semoga aja aktif nih untuk ini kita. Naruh di Ice Prison mungkin. Double lagi, come on. Dapetnya malah 9 guys. Kita ke Cave Exploration, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat nih si... White Watson dapet berapa ke 9 guys. Tapi nggak ada area dia ya di sini untungnya. Dan... Dia ngaruh black hole di mana nih? Oke, dia ngaruh di situ. Kenapa dia ngaruh di situ ya? Oh my god. Padahal kita bisa menang triple ini. Kesini. Oke, nice banget. Berarti di gameplay pertama ini kita menang ya. Launched White Morgana. Dan kita itu menang triple card completion. Dan mungkin langsung aja kita akan coba masuk guys ke next gameplay. Oke, sekarang ini gue ngecoba untuk mainnya di sini ya. Di Catch Me Map. Dan dapet lawannya di sini nih. Golden Earth. Oke, untuk sunam pendannya lumayan. Dia pake ini nih. Winter Drawing yang gratis under game. Kita jalan kedua ya. Di awal-awalnya dia dapet 12. Oke, dia tuh ngebuat 3 bangunan ya. Dan itu aktif guys untuk Winter Drawing-nya. Pasti jadi lemak langsung. Dan ada black hole gimana nih? Oke, dan ada di Unhabited Island. Nanti kita akan coba nge-line di ini deh. Line awal guys kalau misalnya bisa ya. Jadi kesitu dan nge-line black hole lagi. Oke, untuk trampoline ini untungnya gak aktif. Dia nge-line disitu dan double 10. Apakah ada escape? Oke, gak ada ya. Kita akan coba ke-4 dulu guys. Dapetnya 6, no problem. Kita akan buat 3 bangunan deh ya di sini. Oke, gak aktif skill-nya. Kita akan coba ke-12 kalau bisa. Nice banget, dapet nih. Kita buatnya 3 bangunan atau 3 bangunan deh. Dan kita akan coba ke-11 guys. 11, come on. Dapetnya emang 9. Kita buat 3 bangunan. Ayo dong, aktif skill-nya. Oh my god. Dia aktif terus ya. Ternyata enak di awal-awal aja nih. Dan dia dapet 10 dong guys. Ngambil alih area kita. Yang 3 bangunan itu. Oke, no problem. Pasti jadi landmark. Dia pindah dong ke area yang diinginkan. Naruh black hole di mana nih. Oke, dia naruhnya di situ. Travel. Di surfing. Dan petnya diculik ya ini. Karena dia buat landmark. Dan dia pindahnya ke situ guys. Oh my god. Area gue dijadi landmark lagi dong. Dan aktif lagi untuk trampoin dia. Waduh, jadi pindah-pindah mulu ya. Naruh black hole lagi di situ. Oke. Dan dia pindahnya ke slide guys. Samping area dia. Kita coba kemana ya ini. Oh my god. Udah pindah-pindah mulu terus itu lagi. Jalan lagi. Kanan ke wingnya aktif ya. Pilih pindah ke situ. Oke. Waduh, dia bisa menang triple ini. Kayaknya. Dia bangun landmark. Naruh black hole. Dan. Oke, dia taruh di situ. Dan dia jalan lagi dong. Parah banget. Dapat 12. Dan. Jalan mulu nih. Golden Earth. Areanya udah dimana-mana ini. Berapa ya? Dua dulu. Kaling keempat. Nice banget. Kita buat. Dua bangunan aja dulu. Dan kita akan coba kedua guys. Semoga aja bisa nih. Nice banget. Kita jalan lemak aja langsung. Ambil Ali. Dan. Kita naruh black hole kan ya. Di surfing deh. Dan kita harus bisa double nih guys. Kalau misalkan kita bisa double. Bisa ngelain di sini kayaknya. Ayo, come on double dong. Trade trading hood. Oke, double 12. Dan. Uh, nice banget guys. Berarti kita menang lain ya ini. Hampir kalah tadi. Karena area dia. Udah banyak banget nih. Si. Siapa? Golden Earth. Oke, nice banget. Berarti di gameplay kedua ini. Kita menang lain kompensi lagi. Dan. Mungkin langsung aja kali ya. Kita akan coba masuk guys. Ke next gameplay. Oh ya, di gameplay kali ini. Kita coba untuk mainnya di ini ya. Flying Items. Dan sekarang lagi ini ya. Gold sama Diamond Farming. Farming time. Kita dapat kejalanan pertama nih. Launching Dark Terra. Oke. Untuk suram pendannya. Lumayan. Kita akan coba ke berapa ya. 12 dulu deh. Kalau bisa nih. Nice banget. Kita akan coba buatnya di. Sini mungkin guys. Sekali ngambil diamond. Lumayan. 10. Kita buatnya 2 bangunan dulu. Dan 2. Come on. Dapatnya malah 9. Gak apa. Kita akan coba buat 3 bangunan nih. Di sini. Di crocodile. Apa namanya? Office ya. Nama areanya. Oke. Sekarang dia jalan. Ke. Double 12. Kayak sih dia bakal ngambil ini sih. Area gua nih. Yang 3 bangunan disini. Dia ngebangunin disitu guys. Di. Lock Shelter ya. Namanya. Lock Shelter. Dia dapat 5. Ada diamond 10 disitu. Dan. Kita akan coba banyak-banyakin double deh ya guys. Kayaknya kalau pakai decknya begini tuh. Enak tuh kalau misalnya kita double terus. Oke dapet 10. Kita akan coba buat. 3 bangunan deh. Gak apa-apa. Nice banget skillnya aktif. Kita jalan lemak aja langsung dan. Narrow black hole disini deh. Biar gak bisa diambil lagi. 12. Come on. Dapetnya malah 10. Gak apa-apa. Kita akan coba buat 3 bangunan dan. Di sini kita dapat gold ya. Nice banget deh guys. Aktif. Untuk skill dia yang kayak apple gitu. Kayak Nilton plan. Dan dia itu dapet 5. Kesamping area kita guys. Dia belum ada lemak kan ya. Apa kita coba ambil alih nih. Oke disini aktif untuk meo angel kita. Kesini deh guys. Ambil area dia. Oke 13 emang lumayan mahal. Kita pake aja. Angel cardnya dan. Kita nanteng black hole disini deh. 2. Come on. Dapetnya malah 6. Kita jadikan aja turismnya. Dan kita coba ke 9 deh. Dapetnya malah 7. Oh my god gak apa-apa. Kita buat 3 bangunan disini. Apakah aktif skill dia. Oke aktif ya. Jadi nilai makanya langsung. Biar gak bisa diambil alih. Dan. Naruhnya di. Mana ya. 12 deh. Biar dia gak usah ngebut. 12 nya si dark terra nih. Oke. Kayaknya itu dia dapet 4 guys. Klamer gue sendiri. Oh my god. Gue tapi kayaknya gak ada tebas angel ya. Dia kayaknya di deck ini dulu gak lagi. Pake tebas angel. Kita akan coba ngabut 12. Dan. Disini bisa ngebangun kan ya. Remote bangun disini nih. Sweet house. Kita buatnya 3 bangunan mungkin. Dan kita ke 8 kali ya. 8 come on. Dapetnya malah 12. Gak apa-apa at least kita bisa ke travel nih. Tapi sebaiknya si dark terra jangan ngebut ya. Takutnya nanti kita mau ditarik ke ini nih. Aku udah ngebuat lemak disini. Dia dapet 4. Fortune card. Dan dapetnya itu. Tukar kota. Oke. Dia nuker yang mana nih. Oke dia nuker yang itu guys. Kita coba ambil alih aja gak apa-apa yang disini. Dan pasti jadikan lemak. Dan kita naruh black hole kan ya. Naruh black hole nya disini nih. Biar dia gak bisa ngebuat lemak. Ambil alih area gue dan narik gue. Soalnya si dark terra itu ability nya itu ya guys. Kalo misalkan dia ngebuat lemak. Atau tiba di lemak sendiri tuh. Kayak narik lawan berjarak 4 blok. Oke. Kalian tuh dia dapet 10. Ke cave of nightmare. Disini kita harus bisa. Oh my god. Aktif dong untuk mirangel kita. Nice banget deh. Berarti kita bisa langsung menang lane completion lagi. Dan mungkin langsung aja kali ya. Kita akan coba masuk guys ke next gameplay. Dan kalian juga akan coba main itu deh ya. Pakai deck bangkrut. Oh ya mungkin untuk di deck bangkrut ini. Sekalian aja gue akan mencoba mainnya dual control. Di card kedua itu gue pake dark nirvana nih. Dan untuk susunan si red trading foot nya. Kira-kira kayak gini ya. Gue pake bobsleigh helmet. Ini, ini, sama ini. Oke dan untuk si nirvana. Jalan pertama ke 10 dulu. Mungkin kalo bisa. Nice banget. Kita akan coba buat 3 bangunan kali ya. 2 aja deh. 6 kalo bisa. Dapet yang ada 8. Tadi kayak gue kelebihan guys. Gak apa-apa. Kita akan coba buat 2 bangunan lagi deh. Oke. Dan sekarang. Oh ya lawannya sih ini ya. Ada link Resernixi. Sama nirvana. Jadi susunan pendannya lumayan. Dan. Dia ngebangun landmark ya. Dan kalian tuh dia dapet 12. Ke Shizaku's range. Dan. Kalian tuh dia dapet. Dia kayak kalo gak salah bisa narik dia. Ability nya guys. Kalo ke area sudut gitu. Kalo ke Gods Blasting atau Festival. Dia kayak bisa narik jarak 4 blok. Kita akan coba ke 4 dulu deh. Dapatnya emang 6. Gak apa. At least kita bisa membuat area. Dan. 12. Dapatnya emang 10. Kita ke Gods Blasting. Sini kita naruhnya disini deh. Area nya dark nirvana. Sekarang jalan si nirvana musuh. Dapat 10 dia. Mereka ada efek gratisan gak nih. Dan gak ada itu kan. Gak ada defense. Sekarang si nirvana mau ke. Berapa ya. 10 dulu deh. Kalo bisa double 10 nya. Dapat sama 8 guys. Gak apa. Kita akan buat. 3 bangunan deh sekalian. Disini kita naruh black hole. Disini. Biar gak bisa ngeboot. Si Racer Missy nya. Dan dia itu dapet 4. Sekarang jalan Red Riding Hood. Ke 12. Come on kalo bisa. Nice banget. Bisa nih. Kita akan coba buat. Bangunan disini. Temple of Victory. Nice banget. Aktif untuk. Hitunya kita naruh dimana ya black hole ya. Disini deh. Dan kita akan coba dapet 3. Dapatnya emang 9 guys. Jauh banget. Tadi gue pengen narik ini nih. Si siapa. Racer Missy Klemark 2. Oke gak apa-apa. Gak bisa. Dan sekarang jalan si Nirvana. Kemana nih. Ketujuh dia ke. God's Tattoo ya. Ngebangun disitu. Oke. Kita akan coba ke 12 ya. Kalo bisa nih. Come on Nirvana. 12. Nice banget. Kita akan coba. Buat bangunan aja. Disini ke 10. Nice banget. Dapet. Dan disitu ada areanya Red Red Hood kan ya. Kita tarik aja guys. Berarti dapet 2 orang sekaligus nih. Si Nirvana sama Racer Missy. Oke dia dikurung. Dan areanya naik ya. Dia sewanya. Tapi gak ditebas Angel. Oh my god sayangnya. Ditarik juga nih Vanna. Tapi. Gak ditebas Angel dong. Oh my god. 8 deh. Dapetnya malu 10. No problem. Kita naruh Black Hole disini deh. Biar gak bisa ngebut nih. Mereka berdua. Soalnya kalo gak salah si Red 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 Hood ini. Lagi pake deck yang itu deh. Tebas Angelnya tuh yang 40% doang. Ada di efek Electromagnetic Field. Oke. Dia bayar 20M. Tapi dia masih itu ya. Belum nyerah. Si Racer Missy ini. Dapat. 9. Ke area gua. Dan mahal dong itu. Tapi dia masih bisa ambil alih kayaknya. Sekarang jalan gua ke 12. Come on. Oke dapet nih. Kita akan buat 3 bangunan kali ya. Oke aktif untuk skill dia. Dan. Kita jadilin mark aja langsung. Dan kita naruh di. Tetep disini deh. Kita akan coba ke 4 kali ini. Dapatnya malah 6. Oh my god. Ngapain kita ke lemar ke si Racer Missy. Dan kita dipindahin dong. Oh my god. 700M. Kita pake dulu deh guys. Tiket pinjaman. Bahaya banget ini. Berarti si Nirvana harus buat. Itu dong. Black hole dulu. Harus bisa ngebantuin nih. Dia menjual kota. Dan 20M ya. Ada area gak sih. Kita akan coba ke 10 dulu deh guys. Double tapi 10nya. Nice banget. Kita akan coba buat 2 bangunan. Ayo buat lemar please. Dark nifana. Kita selamatin si Red Trading Hood dulu. Oke nice banget. Berarti selamat nih Red Trading Hood gue. 12. Come on. Dapatnya malah 9. Gak apa. Kita akan buat 2 bangunan aja. Tapi si Racer Missy ini kaya banget ya. Dapat 700M tadi. Gak apa-apa. Dia dapet 10 guys. Ke gas basing bisa narik dong ini. Tuh kan. Magnet Quad. Dia nariknya itu ke. Jangan narik Nirvana. Come on. Oke. Ternyata yang ditarik benar Nirvana. Tapi gue ada itu ya. Spy Blueprint kalau gak salah. Tuh kan. Gratis sekali. Sekarang 12. Come on. Kok gak double. Red Trading Hood. Oke gak double. Tapi kita pindah nih ke. Tempat ke si Nirvana. Dan kita ke ini ya. Travel nice banget. Wall-nya aktif. Dan sekarang jalan si Nirvana ke mana nih. Dapat 10. Oke. Dia ngebuat. Oh my god. Ini bisa triple dong. Bahaya-bahaya ini. Oke dapet double 10. Tapi kayaknya kita gak bakal bisa ini guys. Ke God's Blessing ya. Karena itu ada si Razor Nixie. Kalau gak nanti kita bakal. Ke ini nih. Dipindahin ke Lai Mater Mahal dia. Dan disini kita akan coba ke berapa dulu ya. Ke 5 deh. Dapetnya malah 7 gak apa-apa. Dan disini jalan Razor Nixie ya. Dia ada. Itu gak sih? Fake Drawing. Semua aja gak ada ya. Dia jalan. Dapet double 12. Dan. Oke dikurung. Dan disini tapi dipindahin ya. Untuk Red Sewanya guys. Parah banget. Kayaknya kita harus menang Compression juga gak sih? Misalnya mereka tuh kayak bisa menang triple guys. Kita ambil Ali areanya si Nirvana dulu deh. Tapi Nirvana ada. Itu ya Hell Guidebook. Kita akan coba kesini lagi aja. Nangkat block. Soalnya si Nirvana kalau gak salah ada ini deh. Hell Guidebook juga guys. Dia dapet 3 untung ya. Gak dapet 4. 12 kemon. Dapetnya malah 6. Oh my god. Ngapain kita kesini? Kita naruh Black Hole dimana ya. Bisa triple disini sih. Kita taruh disini aja. Biar musuh gak bisa triple. Oke sekarang jalan si siapa? Razor Nixie ya. Dia dapet 4 guys. Tapi masih ada dalam block. Jalan ini ke 4 deh. Oke dapetnya malah 8. Gak apa. Kita akan membuat 3 bangunan guys disini. Nice banget. Aktif. Untuk buat climate nya. Karena ke start. Dan sekarang jalan si Nirvana ya. Oke kita kalau misalkan gak bangkrutin. Rada-rada susah guys. Apa kita tetap coba bangkrutin aja? Gak apa deh. Kita coba tetap bangkrutin aja guys. Tarik kesini mungkin. Dan kita naruh Black Hole disini. Biar musuh gak bisa triple ya. Kita akan coba berusaha bangkrutin aja. Gak apa. Kalau bisa. Dan si Nirvana. Oke bangkrut 751 M. Nice banget. Sekarang tinggal si Razor Nixie nih. Nanti kalau misalkan susah. Karena dia itu ada. Abiliti pindahin Red Sewa. Kita akan itu aja guys. Menang triple kali ya. Iya kita menang triple aja deh. Gak apa. Karena uang kita udah banyak. Nice banget. Berarti di gameplay terakhir ini. Kita menang itu ya. Berhasil triple kali compression. Tapi sempat ngebangkrutin musuh banyak guys. Dan kira-kira itu musuh minus 230 ya. Sama 7000. Oke. Dan guys mungkin video gameplay dari S plus Ratera diikutnya sampai sebelumnya aja ya. Dan ternyata itu skill dia kayaknya masih lumayan enak guys. Yang skill ini nih kayak. Support the drawing equipment. Sama Newton Plank. Jadi kita kalau misalkan kayak ngebuat 3 bangunan. Kalau misalkan gak aktif. Jadi itu kita kayak ini nih. Ada kesempatan aktif yang skill satunya. Jadi itu kita kayak bisa ngebuat lemar terus. Kalau misalkan skillnya lagi enak ya. Dan tadi itu di gameplay pertama gue pake susunan decknya kayak gini. Untuk main completion. Dan tadi itu terakhir gue main itu ya. Bangkrut victory. Pake susunan dual control dark nirvana. Dan tadi juga lumayan guys. Kita bisa ngebangkrutin lumayan banyak musuh. Tadi kalau gak salah dapet 700 eman ya. Tapi tadi si Razor Nixie agak-agak susunan. Gak usah dibangkrutin ya. Karena uangnya udah banyak banget. Dan yaitu ada efek pindahin red sewa. Jadi kita menang triple call completion aja. Gak apa-apa. Dan oke mungkin video gameplay sampai sebelah aja. Biar dua singgah kepanjangan. Dan gue buat video ini just for fun and sharing aja sih guys ke kalian. Karena ada yang request juga. Oh yes thank you for watching this video guys lagi. Don't forget to like. Kemain nampak jadi bawah double siju. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya guys. Oke bye. Sub indo by broth3rmax